Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang yang bercahaya pada wajah, tangan, dan kaki Karena bekas-bekas wudhu Kaum muslimin rahimahumullah Singkatnya begini Wudhu yang kita lakukan di dunia Dengan baik dan benar tentu Akan menyebabkan anggota wudhu kelak bercahaya Dan dengan cahaya itulah kemudian manusia dikelompokkan ketika hari kiamat Orang-orang yang wajahnya bercahaya Tangannya bercahaya Kakinya bercahaya karena wudhu Seret masuk ashabul yamin Ahli surga Kemudian orang-orang yang tidak ada cahaya sama sekali Seret ashabul yasar Ashabul shimar Kelompok kiri Langsung masuk neraka Lalu di tengah ini ada orang yang belum jelas nasibnya Ada cahayanya tapi dikit Mereka dihisap dulu Untuk kemudian ditentukan Apakah akan diikutan ke sebelah kanan Sebagai ahli surga Atau akan diikutan ke sebelah kiri dulu Sebagai ahli neraka Nah Untuk menjelaskan ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 136 Saya bacakan Haddasana Yahya bin Buker Kala haddasana al-Lais Ngan Khalid Ngan Sa'id bin Abi Hilal Ngan Nu'im al-Mujmiri Kala rakitu Ma'abi Huraira ta'ala Uqahri al-Masjidi Fatawabdo'a Fakala Ini sami itu Nabiya Sallallahu alaihi wasalam Ya'kul Inna umati yud'awna Yawmal qiyamati hurran Muhajjalina min asari Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti Dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan, dan gadi Karena bekas-bekas air wudhu Siapa saja dari kamu yang bisa memperluas cahayanya Maka lakukannya Maka lakukan Lakukanlah Kaum muslimin Rahimahumullah Jadi salah satu fadilah atau keutamaan berwudhu itu Membuat kita Akan bercahaya Krak dari kiamat Jadi begitu Berkiamat terjadi Manusia berkumpul di suatu tempat Sep ke kanan yang bercahaya Anggota wudhunya Sep ke kiri yang gelap Sep di tengah orang-orang yang gak jelas Dihisal Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Bahwa kita termasuk orang-orang yang wudhu Yang kita rakukan nanti akan membuat Wajah kita bercahaya Karena sinar wudhu Tangan kita kemudian bercahaya Karena rahmat wudhu Kaki kita juga bercahaya Karena rahmat wudhu Sehingga kita termasuk Kelompok orang-orang yang mendapatkan Ritual dari Allah Subhanahu Wa tangala Allahumma Amin Rabbana taqobal minna Inna ka'anta sami'ul alim Wadum'alaina Inna ka'anta tawwaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!